Kaget, tiba-tiba itu keluar, sosok perempuan keluar dari dalam air. Di belakang spesia itu keluar, dari kepala sampai utuh, sampai utuh. Itu perempuan Cina. Kalau saya lihat dari pakaiannya, itu bukan pakaian orang biasa. Nggak mungkin itu pakaian orang-orang biasa, itu pakaian kerajaan. Dengan jambang, ada jambang pinknya, dengan makota-makotanya, bajunya juga warna pink. Pokoknya indah lah bajunya. Itu baju kerajaan. Jadi saya lihat itu ada macam bola api. Begitu, pas sudah dekat kapal kita, dia turun. Turun. Naik, turun, naik, turun, naik. Dia macam menggoda saya gitu. Dulu om, tahun 97, di sini timbul naga om. Yang nengok tiga hari mati om, dia bilang. Kayaknya bapak cerita, memang betul, Hen bilang. Tahun 97 itu, kemarau panjang. Timbul naga jam tiga sore itu. Itu yang nengok itu, itu tiga hari meninggal. Orang berikutnya. pengisi 36 herikh yang tiga, mungkin kami整ok tangan di sini. Tengela 4 ke rumah tinggi bere dan selanjutnya. ini berikutnya. Dia lari yang kemarau panjang. Wan teman. Wbur aku retrouver itu. Ban lir ved 충분진. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tepatnya di Pontianak ya Dan akan menguat kisah-kisah misteri di Pontianak dan sekitarnya Dan di depan kita sudah ada Bang Hendri Nah Bang Hendri ini adalah seorang pemancing yang ulung Dimulai sejak tahun 98 ya Sampai dengan sekarang masih senang Masih aktif Masih hobi bermancingri ya Bersama teman-temannya kadang juga sendiri ya Bang Hendri akan berkisah tentang situasi mancing di wilayah Kalimantan Barat ini Di kedalaman di hutan-hutan pokoknya sudah ratusan tempat lah dikunjungi oleh Bang Hendri ini Jadi banyak kisah-kisah yang tentunya di luar nalar Kita kenalan dulu dengan Bang Hendri Apa kabar Bang Hendri? Baik Bang Oke Bang Hendri Terima kasih sudah mau berkisah di Malaman Cekam ya Mudah-mudahan kisah dari Bang Hendri akan membawa info baru tentang dunia mancing dan mistisnya di Kalimantan Dan aktivitas Bang Hendri apa nih sehari-hari? Ya dagang lah Berdagang? Dagang Dagang apa nih? Batu permata saya Wih luar biasa Ada contohnya? Tidak bawa saya Atau Bukalapak di mana begitu? Saya main khusus lah ke kolektor khusus Karena saya dagang berlian Dagang berlian ya Wah luar biasa bukan nilainya bukan sejuta-juta juta nih Miliar nih ya mainannya Ada juga yang murah Ada juga yang murah Nah sobat yang ingin berhubungan tentang berlian silahkan kontak Bang Hendri Pokoknya sudah luar biasa lah barang-barangnya nih Bang Hendri sebelum mulai berkisah Tentunya ada sedikit oleh-oleh dari malam mencekam nih Wah alhamdulillah dong nih Nah nanti ini dipakai ya Wah keren Mantap nih Ini untuk saya nih Mang Iya Gak boleh dipakai tidur ya Ikhlas nih ya Ikhlas Oke saya terima nih Mang Selain ini ada oleh-oleh yang lainnya Tenang di belakangnya Gak bilang-bilang disini Nanti di belakang ada oleh-oleh pokoknya ya Dan saatnya kita dengarkan kisah dari Bang Hendri Silahkan Bang Ya 98-99 Saya mancing di daerah Rasau Pada waktu itu saya Mancing itu berdua sama teman Berdua aja? Berdua Teman saya itu Rahmat Jadi Bang Ahmad itu salah satu Teman sepengajian juga Teman sepengguruan silat juga Dan beliau memiliki indera ke-6 Amat itu Jadi perginya pakai motor Jaraknya dari rumah saya sekitar 30 kilo Berarti kurang lebih setengah jam lebih lah Jalan santai Pas sampai di Rasau itu kurang lebih jam 5 sore gitu lah Biasa seperti biasa Kalau kami mancing itu nyantai dulu di warung kan Beli kue, beli makanan Ya seperti biasa lah Tidak ada Tidak ada apa nih Pirasat-pirasat Bakal ketemu Mahluk-mahluk yang Astral Jadi Pas saat itu Kami mancing itu mulai dari Jam Isak lah Lepas isak gitu Mulai kayak mancing kan Jadi yang kayak mancing ini udang Karena di Kalimantan Bari kan udangnya banyak Pada saat itu Cuaca bagus Bintang-bintang Pokoknya cuaca bagus lah Itu kejadiannya malam minggu itu Setelah kayak mancing Mancing, mancing, mancing Sampai jam Sekitar jam-jam 9 Atau jam setengah 10 malam Tiba-tiba cuaca berubah Yang tadinya Cerah Tiba-tiba gelap Langit itu gelap Terus timbul Angin kencang Angin kencang itu Ya biasalah Itu yang namanya Nama alam kan Tidak bisa kita tebak Kencang Terus campur kilat-kilat itu Tapi tidak ada gunturnya Cuma kilat-kilat Percikan kilat Angin kencang Terus Di dalam dada sini Berkata gitu kan Ada apa ini Ini tidak normal Kalau menurut saya Tidak normal Kalau pengalaman saya itu Ini Bakal terjadi sesuatu Yang tidak normal Tapi teman saya ini Sudah nangkap Situasi ini Dia kasih kode Sama saya begini Hand Yuk kita masuk Yuk tidur yuk Jadi dia ngajak saya tidur Mang ngajak saya tidur Saya tidak mau Kemudian Telinga saya ini berbunyi SING SING Kalau pengalaman saya pribadi Kalau sudah telinga saya ini Berdesing Itu biasanya Berdesing Kalau orang Melayu bilang kan Itu biasanya Saya mau ketemu mahluk Malu gitu Biasanya seperti itu Maka saya itu Penasaran orangnya Saya penasaran Jadi kalau belum Ketemu itu Saya penasaran orangnya Jadi teman saya itu tidur Dia naik di sepit Jadi posisi saya ini Ini seteher Seteher kayu itu Ini sepit Di depannya banyak Di parkir Satu dua tiga Empat Sepit Jadi kawan saya Naik ke sepit itu Dia tidur disitu Ngadapnya posisinya Wajahnya ke saya gitu kan Masih ngasih kode gitu Udah lah Tidur ya Tidur ya Dia bilang Ini lain nih Dia bilang Ini lain nih Ini ada sesuatu nih Tapi saya orangnya Santai ya Udah lah Kau tidur ya duluan Udah Tidur duluan Terus Lama-kelamaan itu Saya itu Lihat Saya lihat Langit tuh Lihat Laut Lihat air Apa yang Mau saya lihat Kejadian apa Tapi saya itu Penasaran orangnya Itu sekitar Udah Sekitar jam sepuluan Gitu lah Jam sepuluan Pada saat itu Tidak ada orang tuh Tinggal saya sendiri Akhirnya saya pun Kemaskan pancing Pancing itu Kita kemaskan Saya naik ke sepit sebelahnya Jadi posisinya Sama-sama ngadap ke sana Kepalanya Jadi ini sepit temanku Nah ini sepit saya Gini berdempetan Jadi sempat saya Guyonilah Saya kacau Saya candain kawan tuh Saya pegang kepalanya Hei hei Udah tidur Udah tidur Udah tidur Gitu Itu saya kaget Kaget Tiba-tiba itu keluar Sosok perempuan Keluar dari dalam air Di belakang sepeci itu Keluar Dari kepala Sampai utuh Sampai utuh Itu perempuan Cina Kalau saya lihat Dari pakaiannya Itu bukan pakaian orang Biasa Gak mungkin itu pakaian orang Orang biasa Itu pakaian kerajaan Dengan jambang Ada jambang pinknya Dengan makota-makotanya Bajunya juga War pink Pokoknya indah lah Bajunya Itu baju kerajaan Jadi Dalam hati saya Saya bilang gini Mang Ini Orang Atau hantu kan Tapi kok cantik Benar perempuan ini Gitu Jadi saya macam terbius lah Terpesona Terpesona saya Terpesona Saya lihat kecantikannya Cantik sekali Kemudian Cewek ini tuh Tanpa ekspresi Wajahnya tuh Datar wajahnya Marah enggak Senyum enggak Santai Saya lihat dia Dia lihat saya Cantik sekali perempuan ini Dengan pakaian yang indah Jadi Saya pribadi Enggak nyangka ini hantu Ada sekitar Saya tatap-tatapan wajah itu Sekitar Tiga menit lah Tiga menit Tiba-tiba Tiba-tiba tuh Dia melangkakan kakinya Ke speed saya tuh Kakinya enggak nampak Cuman Karena dia pakai gaun Waktu dia mengangkat kaki Kan kelihatan tuh Dia pijak speed saya Speed saya tuh Enggak bergerak Mang Sedang speed itu Dipegangnya langsung gerak Mang Disitu saya kaget Begitu dia pijakan kakinya Saya mau bangun Rupanya dia maju duluan Ditangkapnya sini Ini Ditangkapnya Pakai tangan sebelah kanan Jadi kalau bahasa Melayu tuh Kerbuk Kerbuk tuh artinya Dicengkram Dicengkram yang sangat kuat sekali Sampai-sampai Rasa-rasa saya Jari ini masuk ke dalam tulang-tulang saya Sampai ke daging Sampai ke tulang Saya menjerit Tak tolong Tapi tidak ada yang bisa Nolong saya pada saat itu kan Sampai-sampai Kawan saya ini Saya tendang pakai kaki ini Bu Bu Ini cewek nih Cewek ini gila nih Gak apa sakit nih Tolong bu Tolong Itu kawan saya yang gak bangun Padahal kaki saya ini tendang tuh Kena Kena badannya Saya pukul lagi kepalanya Tolong 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 bu Ini perempuan Ngapun nih gitu Tapi cewek ini Dalam keadaan Menggenggam pusat saya Tapi Mukunya gak marah Stabil gitu Udah Akhirnya saya saking sakit Biasanya kalau manusia ini Kalau udah saking sakitnya Itu udah Timbul keberanian Jadi saya perasaan itu Timbul keberanian Tadinya saya takut Timbul keberanian Jadi kebiasaan saya Mancing itu bawa Bawa kotak rambut Kotak rambut Minyak lapender Nah itu minyak lapender Itu minyak rambut Orang dulu-dulu lah kan Lapender Di dalam kotak rambut itu Saya siapkan timah pancing Mata kailnya kan Terus jarum Kenapa ada jarum Jarum itu untuk Nyucuk sumbatnya timah Jadi saya ambil Dari kuci saya Saya ini membuktikan Apakah saya ini mimpi Atau setengah tidur Atau Ini cuman Hayalan Tapi Saya Ingat saya ambil ini Ada barangnya nih Kotak pancing saya Saya buka Saya ambil jarumnya Saya bilang sama cewek ini Kau lepaskan gak Ini sakit nih Kenapa Kau sakit aku Dilihat jarum Mukanya mulai berubah Mulai berubah Mulai merah matanya Jadi saya ingatkan Tiga kali ini Dia mau lepaskan Dari cengkramannya Udah Saya balas Saya baca-baca Saya balas Pakai pernafasan Saya cucuk jantungnya Sebelah kiri Begitu masuk Terasa Terasa itu Bunyinya Begitu masuk Dia makin Makin kuat Cengkramnya Makin cukup Jadi belawan Dia cengkram Saya corong Ujung-ujungnya Dia kalah Dia merasa sakit Dia lepaskan Dia mundur Jalannya mundur Mundur masuk air Pus hilang Itu Itu saya kaget Setelah udah dia hilang Bingung Mau ngapain dia bingung Jadi campur Rasa takut gak Rasa sakit gak Ini sakit Bekas Ini sakit Nah disitu saya lihat Saya angkat baju saya Saya lihat Ternyata ada Ada merah Empat Biasanya kalau jari manusia Kan Lima Kalau dia memang Tangkap Lima Tapi disitu ada empat Nah itu mulai Mulai panas Perut saya panas Badan saya panas Jadi Kayak mau demam gitu Jadi kayak mau demam Udah Saya mulai gigil Gigi Setelah udah sekitar Beberapa jam kemudian Itu bunyi orang Sebelum orang selalu subuh Kan biasa baca-baca Itu yang buat saya tenang Alhamdulillah Itu saya Hilang takut saya Karena ada orang yang ngaji Di masjid itu kan Setelah udah terang Ya amat Gak bangun-bangun Dia gak sadar itu Sampai pagi Gak sadar dia Gak sadar Udah Jadi pas udah mulai terang hari Penjaga sepitu Ada namanya Dato itu Itu memang kenal sama saya Dia bilang gini sama saya Kenapa kamu Hanya dia bilang Muka kamu pucat Sakit ke Tidak to Tidak sakit Tidak pernah kau seperti ini Ada apa nih Kau sakit ke apa Tidak Dato udah tau Dia bilang Ternyata kau ini Bukan orang sembarangan Dia bilang gitu Saya bingung Maksudnya apa to Iya Ternyata kau ini Boleh-boleh juga Bahasa Melayunya Boleh-boleh juga Bukan orang sembarangan Kenapa to Udah Kau jawab jujur Dia bilang Tadi malam kau ketemu siapa Tidak ada to Udah Jujur ya Kau ketemu yang baju pink ke Maksudnya tembak lah Saya kaget Kok Dato ini tau Iyalah Karena ini orang tua Kan umur 80 lebih Sayang aku lah Iya to Itulah dia bilang Boleh-boleh Kau bisa ketemu baju pink Memang siapa baju pink itu to Dia bilang Baju pink ini Berarti hanya ketemu Tiga orang Dato Sama orang yang pernah dikasih Barang harta karun Sama kamu Dia bilang gitu Memang dia siapa to Itulah penunggu gunung Ambawang Dia bilang Itu Gunung Ambawang itu Posisinya di depan saya gitu Jaraknya ratusan kilo Disitu Nah itu penunggu gunung itu Kok bisa penunggu gunung itu Cina to Dulu disini ada Wangkang Cina Dia bilang Ada Wangkang Cina Itu Maka saya to Wangkang Cina itu apa to Pokoknya Wangkang Cina Orang bilang Jadi Saya penasaran Wangkang Cina itu sebenarnya apa sih Ternyata Wangkang Cina itu Setelah saya udah browsing Ternyata Wangkang Cina itu Perahu Perahu Cina Perahu kayu Cina Yang zaman dulu ya Zaman dulu Perahu Cina kan pasti bawa harta karun Bawa kendi-kendi Piring kan Nah itu Ternyata Mungkin zaman dulu itu Karam lah Karam tenggelam Ya jadi penunggu lah disitu Jadi putri Putri ini Ternyata putri raja Dia Menjadi penunggu Barang ini Dan putri ini Pernah datang Ngasih harta karun itu Kepada orang miskin Di era situ Sekarang orang itu Jadi kaya sekarang Setelah Saya bangunin kawan saya Saya ajak pulang Oke jadi Saya pulang ke rumah Bangkang ke rumah Setelah saya sembuh Saya penasaran Saya penasaran Karena saya biasa Di Duduk di peguruan itu Saya juga penyambat Jadi saya Coba-coba kontak lah Dari rumah kan Saya tawasul Saya undang dia kan Ternyata Namuk datang Ini ruh Namuk datang Yang namanya putri dari itu Penasaran saya Niat saya Nanti saya Pergi lagi Di era itu Mau saya tawasul Saya undang dia Kenapa dia Ganggu saya kan Jadi saya pergi lagi Temannya juga Orang Sunda Namanya Bang Jojon Jadi saya pergi Sama posisi jamnya Sekitar jam segitulah Begitu Saya sampai rasau Saya ambil tempat Agak menyendiri Karena kan memang Sudah saya rencana kan Bukan di sepit Saya Agak ambil ke daerah kanan Disitu ada barau Kayu belian Ada pohon mangga Satu Agak sepi memang Tidak kelihatan teman Jadi saya di bawah pohon itu Pohonnya rindang Pohonnya rendah Jadi kalau saya berdiri itu Kena lah Daun-daunnya itu rendah Disitu saya tawasul Sambil mancing Kemana larinya Antuin ini Tiba-tiba Datang Datang Tapi Yang saya heran Datang itu duduk Jaraknya dari saya 50 meter lah 40 meter Duduk itu Membelakangi saya Tapi Hitam pekat Saya pikir ini bukan Saya tahu ini bukan Putri Cina yang tadi malam Karena Auranya beda Jadi Mumpung ini Yang muncul Saya penasaran juga Apa ini kan Kita lah Saya taruh pancing saya gitu Saya susun disini Saya merangka Saya mau melihat dari samping Ternyata Kalau memang dia manusia Ini contoh Ini Anggaplah ini manusia Kalau kita lihat dari sini Dapat belakangnya kan Kalau kita ngedar kesini Ya dapat sampingnya Kalau kita ke depannya Dapat depannya Tapi Saya ngedar Tetap dapat belakang Nah disitu saya tahu Ini Marlu astral Jenisnya lain lagi Sudah Saya kembali lagi Ke pokok Pokok mangga itu Pohon mangga Saya tidak mau kehilangan dia nih Maka saya bakar rokok Saya bakar rokok Karena anginnya kuat Jadi rokoknya tidak kena-kena itu Hidupnya rokok Tidak bisa-bisa Akhirnya saya mandang api Saya mandang api Hidup rokok saya Hilang Barang ini Saya lihat Sambil merokok nih Sambil baca-baca lah kan Baca-baca ayat Kemana ini hantu Sudah lah Tapi piling saya nih Kayaknya ini masih Masih dekat saya gitu Mang Kemudian Bunyi lah di atas kepala saya itu Macam ranting-ranting dipijak itu Di atas kepala Itu langsung saya respon Wah Jangan-jangan Di atas kepala saya nih Barang ini Sudah lah Jadi Pelan-pelan Mang Saya perak-perak begini kan Benar Tidak meleset Mang Di atas kepala saya Jaraknya Ya kurang lebih lima jengkal Dari kepala saya Jadi Ini memang Iseng hantu ini Betul-betul di atas kepala saya Di duduk Itu hitam pekat Tidak ada wujudnya Wujudnya maksud tapi hitam Matanya tidak ada Mulutnya tidak ada Hitam Karena saya ini Udah terlanjur takut Campur berani juga Udah Pancing saya Saya gulung Saya pegang ini Saya angkat tempat udangnya Saya pegang Saya buka ikatannya kan Saya mau siap-siap lari nih Saya mau Kasih kejutan Karena dia Saya anggap dia Mengangguk saya nih Jadi Sebelum saya lari tuh Saya pukul Dia pakai joran tuh Jadi saya pukul Pak Dengan bahasa Melayu lah Sialan Ngangguk Saya lari Itu Kawan situ saya bingung Gak apa Diam Jadi saya cerita Lama kawan Kau ngapa Ada Benda itu Kau lihat di mana Aku pun ada lihat juga Dia bilang Di mana Terbang Terbang ke ujung seteher Wah berarti itu hantunya Dia bilang Aku lah Tadinya di ujung seteher Tapi Setelah udah bakar rokok Di kepala saya Dia bilang Kalau aku bisa pingsan tuh Mana kita mau pingsan Di atas kepala kita Apa ini Kemaskan pancing jelah Kita nyantai ya di warung Cari warung Cari warung Udah merokok lah Jadi hilang lah takutnya Sudah lah Pulang Akhirnya besok pagi pulang Cerita sama kawan-kawan Jadi Dia nih Kepingin Lagi Mau ikut saya Ke daerah itu Pas kebetulan Minggu depannya Saya gak mau lagi ke situ Jadi saya pindah Mancingnya Pindah ke daerah Berlawanan arah lah Yang tadinya Rasau itu daerah sana Kami ke arah penepat Jadi lain Aranya Jadi sering kami ke Arah penepat Setelah Sekian tahun Udah gak pernah jumpa lagi Bareng-bareng gitu Karena yang di Kemarin saya mancing di arah Sob tidak terpecahkan misterinya Saya mancing Pindah Di era Penepat Jadi di daerah penepat itu Itu Dari rumah saya itu Sekitar Kalau zaman dulu itu Dua jam setengah gitu Dua jam setengah Karena jalannya hancur Bukan karena jauh Karena jalannya jelek Dan Pakai motor Gak bisa pakai mobil Karena jalannya memang Jalan Tanah Terus Penduduk di daerah situ Dominan dua suku Dayak dan Madura Dua suku itu Jadi Pas waktu itu Saya mancing Mesti banjir Mesti banjir Kurang lebih Sampai sini Sepinggang saya banjir Jadi pada saat itu Udah terlanjur pergi lah Mau pulang Tanggung Mau dilanjutkan Banjir Tidak tahu nih Yang mana jalan Yang mana God Yang mana ini Tidak tahu Karena banjir Jadi Pas kebetulan Habis maghrib itu Ada orang Kampung Pakai perahu dia Dia kaget Lihat saya Dia kenal Hen Gila kita nih Musim banjir ini Mancing Macam mana Mancing banjir Udah lah pak Mau diapakan Udah terlanjur Saya bilang Udah lah Kalau gitu Kalau tunggu sini Nanti saya ganti baju dulu Dia Pakai perahu itu Pakai sarung Pakai kopiah Saya tanya Memang ada acara apa pak Tidak ada orang meninggal Dia bilang Digang tuh Oh ya udah Dia simpan dulu Dia mungkin ganti baju lah Ganti baju Apa segala macam Datang ke saya Jadi saya Dicarikan jalan lah Pakai kayu gitu Mandu-mandu Dipandu Karena motor saya Kenal potnya disumbat Biar gak masuk air Sampai Kurang lebih 500 meter lah gitu Jalan Udah lah Motor saya dinaikkan ke rumah Dinaikkan ke rumah Saya pun udah diamankan di rumahnya Aman kan rumah orang saya tinggi-tinggi Karena memang udah tau Setiap tahun tuh ada jatah banjir kan Setelah itu Dia tanya sama saya Kapan ke mau mancing hand Dia bilang Sekarang Eh Janganlah sekarang Ini musim banjir Mau kemana mancingnya Mau ke warung seberang parit itu Eh Air banjir segini Mana bisa kesana Udah lah Gak apa pak Kami kan berdua Bawa senter lagi Yoga namanya Yoga Jalan lah kan Bawa senter Di kepala ini senter Jadi Tas saya saya junjung lah Junjung di kepala gitu kan Jadi airnya sepinggang Sambil saya jalan Saya takutin teman saya ini Saya gurau-gurau lah Hati-hati gak Ada buaya Lihat-lihat ada buaya Kawan saya marah Kawan ini buaya-buaya Nanti ada udah benar Memang di area itu banyak buayanya Jalan lah Ada sekitar setengah jam Nyampe lah kami ke warung Warung tuh Warung Cina Memang warung tua Dari kayu belian Jadi kokoh Warungnya kokoh lah Mancing lah kami disitu Mancing Jadi Pada saat itu Tidak ada orang Karena musim banjir kan Sekali saya mancing Mancing Memang Mencekam suasananya Karena tempat ini angker Karena pas tikungan sungai Itu Pertama kayak mancing mulainya Jam 9 Jam 10 Tapi Semakin malam Kan hening Memang kita gak bisa kemana-mana Karena air banjir Memang air itu banjir Hanya tempat itu yang kita bisa bancing kan Sekitar jam 12 lewat Itu mulai ada bunyi Seperti Seperti orang berjalan Cepat 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 Jadi Kawan saya ini Yoga ini Tanya sama saya Wak Bunyi apa itu Wak Saya bilang Buaya kali Kau ini buaya Terus Buaya Terus Ada buaya Sial Dia bilang Marah dia Saya bilang Apa ya Ghi Kalau udah malam-malam Cepat-cepat buaya Kalau ini bising Saya pun penasaran Ini suara apa Suara orang jalan Saya tunggu Tak lama memang muncul Muncul Anak kecil Anak kecil ini Kalau menurut saya 7 tahun lah umur Karena Jelas Karena warung kan terang-benerang Jelas Wajahnya jelas Orangnya jelas Pakai canda pendek Jaraknya 50 meter dari saya Dia datang Jalan kaki Dia menghampiri saya Terus Jongkok dia Di dekat saya itu Jaraknya sekitar 10 meter lah Berarti kan dekat Kalau 10 meter Jelas kan Saya bilang gini Sama dia Dari mana dek Dari sana om Dia bilang Saya lihat Tidak basah Ini ada keanean juga Tapi kalau dia bilang Hantu kakinya ada Jelas Kakinya ada Tapi bekas pijaan Di kayu itu Tidak basah Itu kawan saya ragu Dia bilang sama saya Wak Ini bukan hantu nih Wak Orang nih Tapi tidak basah Dia bilang Udah lah Dalam arti saya Kati dia lah Mau hantu Mau orang yang penting Dia tidak nganggu Udah Jadi anak ini Jongkok Ngadep ke sungai Saya pun jongkok Ngadep sungai Saya megang pancing itu Jadi Dia diam Saya diam Sekitar berapa menit Dia ngomong lagi Om dia bilang Dulu om Tahun 97 Disini timbul naga om Yang nengok 3 hari Mati om dia bilang Tau kan saya ini Langsung Target ketakutan Alah Wak Dia bilang Malah budak kecil ini Cerita Antu pula Benar lah dek Saya bilang gitu Kan Iya om Tahun 97 om Malam ke Tidak om Siang Sekitar jam 3 sore Kemarau panjang Tahun 97 Hanya ngomong gitu Dia ngomong gitu Saya perhatikan Anak ini Dimana letak anehnya Bagi saya Jelas aneh Karena tahun 97 Ini tahun 2001 Saya Langsung Ya ada baca-baca Ternyata saya curiga Ini naganya Ini jelamannya Karena dia ngasih kode Ngasih tau bahwa Cerita ini Ada Bahwa saya orangnya Itu piling saya Udah Jadi saya udah tau nih Pasti dia mau pergi Jadi saya udah Kemaskan pancing Kawan saya udah curiga nih Dia colet saya gini Coy Kau aja macam-macam Coy Udah kau diam ya Tenang ya kau bilang Aku penasaran Dia bilang Dahlah om Kami pulang om Dia bilang Kayak balik om Dia bilang Oke Dia jalan Jalannya normal Normal Seperti manusia biasa Dia terbang Jalan Saya udah siap-siap nih Mau saya kejar nih Begitu Pas dia disimpang Dia belok Saya kejar Kawan saya ini Sampai ketakutan Saya kejar Begitu saya kejar Tidak ada orangnya Hilang Ceriti ini Saya simpan Tidak saya ceritakan Saya pendam lah Selama sekitar 5-6 tahun 5-6 tahun kemudian Saya mancing lagi Di daerah sini Bawa teman Bertiga saya pergi Saya Pak Ali Sama Pak Uban Datangnya maghrib Maghrib Saya datang Jadi Setelah maghrib Setelah maghrib itu Saya Ngopi luah di warung Sama imam-imam surau Sama warga setempat Mereka itu Tanya lah Ken Apa kabar Baik pak Mancing ke mancing pak Kapan Kita mau turun nih Dia bilang Malam ini mancing Oh iyalah Jadi saya tanya teman saya nih Pak Ali nih Pak Ali Turun malam ke Turun besok Ya turun malam lah Kok takut kapan Tidak takut sih Turun malam lah Kita oke Pak Uban Cuman cuman Pak Uban Oke lanjut Turun malam Sampai udah disiapkan Jadi Saya Teringat cerita yang Tadi itu Saya tanyakan langsung Imam subraw Jadi di toko Disitu Kalau Pandangan saya Orang ini berilmu Karena Orang yang dituakan lah Pak Saya mau nanya pak Mau nanya apa Benar ke pak Tahun 97 Itu ada keluar naga Terus yang nengok Tiga hari mati Kaget beliau Dia mandang Teman-teman Dia langsung Mandang Mandang Dia saling pandang-pandang Sama temannya Hen Dia bilang Kau tau cerita ini Dari mana Nah gitu Adalah pak yang ceritakan Tidak Bapak nanya serius nih Henry dapat cerita ini Dari mana Nantilah saya cerita Pokoknya saya tau cerita ini Dia bilang Udahlah Kalau memang Kau udah tau cerita ini Bapak ceritakan Sebenarnya cerita ini Disembunyikan Sama orang kampung Kenapa disembunyikan Nanti kalau diceritakan Orang gak berani mancing Di daerah sini Karena daerah ini Income Kan orang sewa sampan Sewa perahu Orang beli makanan Kan ramai jadinya Nanti kalau diceritakan Tentang ini Orang gak berani mancing Di sini Takut Inilah bapak cerita Memang betul Hen bilang Tahun 97 itu Kemarau panjang Timbul naga Jam 3 sore itu Itu yang nengok itu Namanya si ini Saya lupa namanya siapa Itu 3 hari meninggal Seperti naga itu Seperti naga Keluar dari air Jadi Yang nengok pertama itu Dia yang bilang Ada naga Ada naga 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 Ninggal Jadi Dia bilang Itulah Hen Bapak ini bingung Sebenarnya sama Gawin ini Kenapa kau bisa tahu cerita ini Terus yang tempat Yang biasa Henry Biasa bertambat tuh Disitu dulu dibuang Orang hidup-hidup Provokator ini Provokator Kerusuan Madura Dayak Jadi itu provokator Dulu kan perang Antara suku Dayak dan Madura Kasus sampit itu Bukan Kasusnya di Pontianak Di Pontianak kan meledak juga Jadi orang ini provokator Provokator Karena di arah penempat kan Madura dan Dayak Disini mereka damai Tapi ini provokator Mengompori biar perang Tapi Warga sini Tidak terpengaruh Karena mereka Udah memang lahir disitu Jadi udah damai hidupnya Jadi Provokator ini Sakti Ditembak Nak mempan Dipukul Nak mempan Udah Rapat Orang kampung Semua suku disitu Rapat Ditangkap Dikasih Batu labu Ditenggelamkan Hidup-hidup Dibuang Hidup-hidup disitu Komtur kisah beliau Mereka Dibuang Jadi mayatnya Tidak diangkat Dia bilang Oh gitu ceritanya Terus Pak Terus Yang kamu suka itu Yang berlabu Yang tikungan sungai itu Dia bilang Disitu Itu pernah kayu balok Itu pernah tiba-tiba Disedot berdiri Bohon Berdiri Disedot air putar Nah itu Tahu enggak Yang jendot apa Mana saya tahu Pak Itu tapah Tapah itu sebangsa ikan Ikan tapah Mitosnya orang sini Kalau ikan tapah itu Udah terlalu besar ukurannya Itu dibilang puake Atau siluman ikan Itu Katanya disitu ada Sering nampak itulah Biasanya kalau hujan panas itu ada Itu jendot Itu Makanya Semenjak itu saya gini Jadi saya tanya kembali Kawan saya kan Macam mana Pak Li Turun malam enggak kita nih Tunggu loh Hen Tanya Pak Uban dulu Pak Uban Macam mana turun enggak kita malam nih Besok ya Hen Udah lah besok Udah lah Jadi cun Sampai gentar gitu mau turun Karena kita udah dibukaan rasianya Terus dia bilang gini lagi Hen Ingat-ingat ya Karena kau udah tahu Udah lah Bapak kasih tahu sekali Jadi yang cerita sama saya ini Pak Wang Pawang buaya Jadi setiap tanjung Disini kan ada Ada berapa tanjung itu Satu Dua Tiga Empat gitu kan Pokok di setiap satu tanjung Itu ada buaya Tapi aman dia bilang Karena kami nyugi Kami piara Jadi di Apa Di ada pawangnya Terus yang masalah naga tadi itu Dibilang aman Dan Jangan takut Yang itu yang cerita langsung Pawangnya sama saya Jadi orang Cina loya itulah kan Dibilang Hen Ini Yang naga itu aman Tidak nganggu Itu disugi pakai emas Ditanam di bawah pohon itu Itu pakai emas Tidak sampai satu gram Setiap tahun Maka Maka saya setiap mancing Sering ketemu Nengok langsung Dan langsung Komunikasi sama orang Daerah lah Karena saya kan Suka berbau Rema orang Mereka tuh yang cerita tuh Nah itulah pengalaman saya mancing itu Semenjak itu Saya tidak berani mancing malam Tidak berani Karena udah Tahu Kalau kita udah tahu tuh Rasanya macam mana ya Was-was Kalau kita pergi ke daerah baru Tidak takut kita Karena belum pernah lihat Nah itu Jadi lah Akhirnya Kita pulang lah Pulang Jadi kita cerita Sama teman-teman kan Jadi Di Kalimantan tuh Masih banyak sungai-sungai Yang angker tuh Kisah ini Bukan hanya segitu Hanya man Pasti banyak lagi Itu berapa kilometer Atau berapa menit Dari kota Pontianak Kalau dari kota Pontianak Kalau sekarang Kan jalannya udah mulus tuh Kalau sekarang Mungkin satu jam Sampai Kalau dulu Karena jalannya hancur Tanah Jalannya Becek-becek Sekitar dua jam Dua jam Sampai sekarang Masih banyak yang mancing disitu Masih Tapi Semenjak jalannya bagus Ya orang Sekarang nih mancing Makin ke hulu Makin ke pedalaman-pedalaman Jadi mancing Ya dari situ Udah gak rame lagi Udah gak rame Karena udah sering diracun Setrum Selama itu Tapi mancing berhasil ya Berhasil Jaman itu memang banyak Masih udangnya Masih banyak Karena masih natural Ya ada sih yang nyetrum Tapi jarang Karena dulu kan mereka kan Memang income-nya disitu Hasil mereka tuh ya Sewakan perahu Sewakan perahu Sewakan kapal kan Jual umpan Itu Buka warung Untuk kita makan Itu income mereka Jadi penghasilan untuk Warga setempat ya Ya Warga setempat Ada kisah lain bang Yang lebih mencekam Ada Di arah mana bang Itu di arah Kembali ke daerah Saw Itu saya lihat Jadi Pas waktu itu Saya pakai perahu itu Pakai perahu Jadi Beda sungai tapi Sama sungainya Sungai Rasau Cuman Yang saya ketemu Hantu Cina itu Itu Agak dihulu Kami turun lagi Ke hilirnya Ke bawah Jadi Nama daerahnya Itu Selat nyamuk namanya Selat nyamuk Orang bilang Kamu tuh Yuk kita macing ke selat nyamuk Pergilah kami Jadi pada situ Itu ramai Sekitar 10 orang Yang pergi Jadi Bawa perahu 10 Dinaikkan ke kapal Jadi berangkat Yang pergi Berangkatlah Jalan kan Kalau pakai kapal Pasti malam Udah kami hitung Dua jam setengah Sampai Berarti kami berangkat Sekitar jam 3 Jam 3 subuh Berarti jam 3 Jam 4 Jam 5 Jam setengah 6 Kami udah sampai Di lokasi Pas kan Turunkan perahu Nanti pas turun di perahu Satu-satu Satu orang satu Perahunya Di dalam perjalanan Sekitar jam 4 Subuh Sebelum orang Kebiasaan saya Kalau saya lebih suka Kalau naik kapal Di luar Kalau anak-anak Tidur di dalam Kalau saya suka di luar Baring di atapnya Saya lihat langit-langit Emang perasaan Saya lihat langit Bintang-bintang Terus kunang-kunang Di pinggir sungai Kunang-kunang Indah Itu luar biasa Indah Bagi saya Jadi saya suka Malam-malam Sambil saya Baca-baca apa Tawasuh Selawat Langit Pas Sebelum sampai Keselat nyamuk Ya pertengahan Perjalanan Ada namanya Daerah Teluk Pak Kedai Jadi saya lihat Ada macam Bola api Di pinggir sungai Jaraknya Kurang lebih Dari kapal kami Itu 50 meter Dia di pinggir Kami kan di tengah Jalan Jadi saya lihat Bola api itu Di pohon Begitu Pas sudah dekat Kapal kita Dia turun Turun Naik Turun Naik Turun Naik Dia macam Goda saya Saya dalam hati Bilang Assalamualaikum Lejala Raib Anak cucu Numpang lewat Saya bilang gitu Kami tidak ganggu Saya tahu ini jin Dahlah Naik lagi Dari pohon Turun lagi Sampai masuk Dalam air Maka saya kaget Api masuk Dalam air Coba pikir Kalau api Kalau api Biasanya tidak mungkin Masuk dalam air Ini api itu Sebesar ini Apinya itu Jadi macam Barak Itu masuk Dalam air Saya lihat Sampai saya berdiri Di kapal Saya berdiri Saya lihat Masuk di dalam air Dalam hati saya ini Hebat sekali api Ini bisa masuk Dalam air Naik lagi Di ke pohon Turun lagi Dalam air Naik lagi Di pohon Terang Sangat terang Sekali Tak lama Kemudian Satu orang itu Kawan saya Yang itulah Yang waktu saya Mancing Ketemuan Cina itu Dia keluar dari Perahu Dilihat itu api Langsung dibilang Drik Itu jin Jin Itu jin Bukan Bukan jin itu SOS kapal Palak kau Dibilang SOS kapal Itulah jin Masa ada SOS Masuk dalam air Maksud saya itu Udah lah Kita udah tau itu jin Nggak usah ditunggu Nggak itu jin itu Hei Datuk jin Dibilang Dilambainya Anak cucu depan lewat Datuk jin Selama malam Datuk jin Dibilang Malam datuk jin Udah 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 lah Masuk dia ke dalam Saya masuk Kau ini Memang Degil Udah tau bah itu jin Aku tau itu jin Jangan kita tegurkan Karena barang ini Kok ditutup Kemah kejadi Akhirnya Saya pun masuk ke dalam Udah lah Besok paginya Kami sampai Ke daerah Pulau Nyamuk itu Pulau Nyamuk Nah disitu kami Juga ketemu Datang Buas Buaya besar Kalau di era Selat Nyamuk itu Terkenal buayanya besar-besar Ada yang 12 meter Ada yang 6 meter Jadi setahu saya Kalau 6 meter itu Udah 1 ton lebih Beratnya Buaya itu Udah lah Mancing-mancing Ketemu buaya Kayak pulang Jadi Setiap saya mancing itu Pasti ada cerita mistisnya Kalau nggak Ketemu mistis Ketemu Datang Buas Kalau nggak ketemu Datang Buas Cerita mistis-mistis Gitu lah Jadi sekiranya itulah Kalau setiap saya mancing itu Ya Jauh dari itulah Pengalaman lucunya ada Pengalaman sedihnya ada Ya mistiknya juga ada Tapi nggak kapok nih Nggak Itu udah hobi Sampai sekarang masih Masih Selagi badan masih sehat Kadang-kadang kan juga Kita ada tamu Dari luar Dari luar negeri Atau dari lokal Dari Jakarta Bandung Ya mana-mana lah Yang ingin mancing Kita temani Oke Jadi banyak kisah-kisah Yang di luar nalar ya Iya di luar nalar Apa waktu mau berangkat mancing Lupa baca doa Atau gimana bang Tetap baca doa Karena itu pesan guru Kan baca doa Kalau Hen kalau mancing itu Kalau kita di darat Ya 7 kali Ait kursi Tapi kalau udah di atas air Kita 17 kali Tetap gitu Ada penemuan-penemuan itulah Ya Penemuan-penemuan Jadi luar biasa ya Kisah di Kalimantan Barat ini Jangan sembarangan Tadi teman juga Sompral itu ya Ya Memang nggak boleh sesumbar lah Kira-kira Bang Henry Ada pesan nggak Untuk para pemancing Yang akan memancing Di kalbar ini Boleh ya Saya ada pesan begini Tolong kalau seandainya Para angler Pemancing lah Pemancing udang kah Pemancing ikan kah Tolong Santun lah Santun dalam arti apa Tidak merusak alam Terus ramah sama orang Tempatan gitu kan Karena bukan apa Kita sebagai tamu Datang Ya kita soan lah Soan kepada orang tua Kadang-kadang Pengalaman kami itu Tidak soan tuh Kadang-kadang ada aja Bencanaan yang kami dapat Biasanya kami kalau masuk Kami masuk ke daerah Daerah-daerah yang angker itu Kami Singgah kepala adatnya dulu Soan Permisi lah Bahasanya kan Itu Apalagi sampai merusak alam Misalnya main racun Setrum jangan itu Bahaya itu Itu taruhannya nyawa sekarang Jadi dari goibnya pun marah ya Marah Kalau pakai alat-alat racun itu Karena alamnya masih natural Ya mulut kita jaga lah kan Sedangkan di kota aja Kita sombong gak bisa celaka Cuma kalau tempat yang Masih natural kan Jadi kita Datang lah selagi orang Tamu yang santun gitu kan Karena kan tujuan kita Mancing cari rezeki yang halal Betul Dimanapun kita berada Harus menjaga Sopan santun Dimana bumi dipijak Disitu kita Langit dijujung Baik Nah Sobat MM Bang Henry ini Masih memiliki banyak kisah Jadi kalau ingin mendengarkan Kisah dari Bang Henry lainnya Silahkan komentar di bawah Dan jika ingin Mancing bersama Bang Henry Di Kalimantan Barat Silahkan Hubungi Bang Henry Insya Allah Bang Henry akan menemani ya Ya Oke Kisah yang sangat menarik Dari Bang Henry Di tahun 98 Dan sampai dengan sekarang pun Bang Henry masih Melakukan kegiatan memancing Demikian kisah dari Kalimantan Barat Untuk saat ini Sobat MM Akhirnya Mang EI Bang Henry dan tim undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.